halo assalamualaikum tulur berjumpa lagi dengan saya lihamen oleh hari ini saya mau memasak apa ya ini ada bihun dan juga ini ada jamur enoki atau kamku ya tulur ya nah ini saya mau steam ya nanti ya tulur ya nah oke pertama-tama saya ambil wadah dulu untuk merendam iki bihun ini ya tulur ya bisa pakai merek apa saja saya belinya ini yang apa kilo nanonoknya ya tulur ya taruh secukupnya disini dan juga saya mau ambil air dulu, airnya saya pakai air matang yang dingin dulu ya tulur, ini saya tambahkan separuh, saya tambahkan saya tuangkan separuh dulu seperti ini dan juga saya mau ambil ini apa air air panas ya tulur, sebentar saya ambil dulu air panasnya nah ini nanti saya tambahkan air panas sampai penuh di atas bihunnya itu ya tulur rendamnya di atasnya supaya merata kenapa? karena kalau di steam itu harusnya pakai air panas supaya rodok biu mengembangkan bihunnya kalau dimasak itu nggak usah pakai air panas ya tulur ya oke direndam dulu sampai mendodok mendodok sampai lemes oke dan juga setelah itu saya mau ambil ini jamurnya kalau di hongkong ini namanya kamku ya tulur ya jamur enoki nah ini terus saya mau diiris disek itu dikonggolnya yang akar kan nggak mau dibuang kontur nah aku biasanya kalau mengiris begini jadi tidak jet kap tidak usah dibuka plastiknya langsung ditugel seperti ini nah ini sudah segini ya tulur nah ini 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 sangat masaknya ini terlalu terlalu pendek terlalu panjang terlalu panjang rendam bawang putih ini dikupas kenapa saya rendam bawang putih karena kalau bawang putih itu direndam itu dioncei penak ya tulur dan nggak berserat-serat kulit itu cepat banget cara ngupas ya tulur nah seperti ini ini tadi ada satu apa jenis sak bungkol ya sak bungkol lah ngonokai jeneng ya oke pokoknya secukupnya nah ini setelah itu saya mau cincang tapi orang gawai campan orang gawai pisau gawai alat ini penak banget langsung digeret-geret ini cincangan ya tulur ya kita ambil tutup nah ini ditutup ini seperti ini lalu digeret-geret nah digeret-geret ini bisa dicincangan gak usah ribet telenan terus ditutup-tutup ya ini sangat menurut aku ini sangat membantu alat ini membantu banget mengurangi waktu nah ini sudah jadikan seperti ini nah gelis ini cepet banget ya wis orang gedeh orang apa wis pokoknya caranya penak banget dan setelah itu saya sudah panaskan wajan terus ambil minyak dulu ya tulur tuang minyak ini secukup lalu cincangan bawang putih dimasuk ini masuk ini terlalu panas minyak jadi waktu bersamaan minyak lagi lagi adem terus dimasuk bawang putih seperti ini kok tidak gosong karena bawang putih ini gosong banget kalau panas minyak terus di oseng oseng jangan terlalu lama terlalu kering pokoknya bau mambu bawang putih bau harum bawang putih gitu terus langsung dimatikan api seperti ini pokoknya harus ditumis begini ya telur tujuannya pan orak gosong pakai apinya pakai api kecil keluar aroma bawang putih ya telur oke siap ini sudah matang tak matikan kompore saya mau ambil ini mangkok dulu sebentar ya lalu saya taruh di mangkok seperti ini tulur oke sudah saya taruh disini lalu saya mau bumbuin dulu saya mau ambil ini gula bisa pakai gula pasir terus saya tambahkan ini ada mayau minyak wijen lalu ada merica bubuk atau wucuven lalu saya tambahkan ini huyau huyau itu atau saus tiram telur secukupnya segini cukup lalu saya mau ambil ini taufen atau tepung maizena terus saya pakai ini bawang sama cabai yang ini merknya yang ini lekum yang apa kujian ini wes cong-congan ini telur saya pakai yang ini nah ini secukupnya ini rotuk pedis-pedis sidik tapi tidak terlalu pedis banget dan setelah itu saya tambahkan air di keibanyu terus saya tambahkan kecap asin dulu sedikit baik sidik baik kecap asin yang telur ya dan setelah itu diaduk di ulet-ulet sampai rata diaduk aduk sampai rata seperti ini oke siap nah ini sudah capnya seperti ini ya telur ini enak banget nah oke telur ini bihunnya sudah mengembang seperti ini ini siap saya taruh di piring seperti ini bihunnya secukupnya ya telur bihunnya tergantung yang makan berapa ini nanti saya yang makan ada 8 orang jadi agak banyakan dikit produk oke seperti ini ini bihunnya tadi kalau sudah direndam air panas itu kan steamnya itu cepat jadi tetap enak maksudnya bihunnya ini tidak terlalu kasar nah ini saya tambahkan merica bubuk dan setelah itu saya tambahkan ini garam nah benek rasanya ya tulur ya dan terus berkui ditambahi gula gula pakai gula pasir ya kening tapi aku lebih suka gula yang ini ya tulur enak di memasak nah terus di ulet di ulet di aduk sampai rata ini nanti saya piringnya tak ganti yang rotok gedi ya tulur ya ini kemungkinan kurang kurang gedi piringnya jadi nanti kita ambilkan rotok gedi ini di aduk ini sampai rotok banget sampai rotok nah saya ambil ini piringnya ya nah ini saya tuang ini piring sini ini agak lebih gede ya nanti kampunya masih banyak nah seperti ini oke siap lalu saya ambil ini kampunya ditata di atas seven sini seperti ini bisa juga pakai yang piring panjang itu ya telur lebih api ini tidak ini ini baik saya bunter ditata semuanya sesuai selera ini sampai menonton aku lihat ini ini seperti ini ini insyaallah enak banget aku seneng banget majikan pun juga seneng banget mugo mugo majikan saya juga suka boleh dicoba ini cara steam jamur enoki dan juga bihun telur seperti ini kalau suka pedas itu bisa ditambah cabai rawit di bawang tadi diirisi cabai rawit enak karena itu conge tadi cabai tadi itu bawang sama cabai tidak terlalu pedas ini anak kecil itu bisa makan maksudnya tidak terlalu polotis banget ya ini cabai seperti ini lalu ditaruh di atasnya seperti ini cabai mantap banget bawang putih bawang putih itu baik buat kesehatan saya suka banget tumisan bawang putih sampai suka porak bawang putih dulu saya tidak suka di Indonesia tapi setelah lama-kelamaan di Hongkong itu malah seneng banget bawang putih bawang putih ditumis aja sudah enak banget dan ini saya mengiris daun bawang ini buat nanti taburan atasnya telur warna ayu terus diambuni enak juga dikasih daun bawang seperti ini diiris diiris jelik jelik ini sedap rasanya juga enak mantap oke dulur dan ini saya sudah merebus air buat steam di steam saya ambil taruh di atasnya di steam seperti ini lalu ditutup nah ditutup saya ambil ini ada di steam 12 menit ya dulur ya nah dulur ini sudah 12 menit nah wow seperti ini sudah matang lalu saya taburi daun bawang atasnya seperti ini ben ini rasanya enak dan lebih lebih harum lebih abdul abdul lalu ditutup terus ditung 12345 oke cukup bismillah nah seperti ini diitungi 12345 langsung dibuka ya dulur nah hasilnya seperti ini selamat mencoba dan semoga bermanfaat semoga majikan sampai yang suka seperti majikanku nah hasilnya seperti ini ya dulur aku pun juga suka banget enak banget dulur kenanan oh terima kasih ya dulur yang sudah mengikuti videoku sampai habis dan jangan lupa di subscribe dan tunggu video-video selanjutnya terima kasih dulur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh